Dalam sejarah Cirebon Pemirsa ada salah satu wanita Wanita yang merupakan selir daripada Sultan Cirebon yang begitu terkenal Sebab wanita ini nantinya menjadi sebab perang antara Kesultanan Cirebon melawan Kerajaan Sumedang Larang Wanita yang dimaksud itu adalah Haris Baya Haris Baya ini pemirsa merupakan selir daripada Sultan Cirebon ke-2 yaitu Panembahan Ratu 1 Ada pun nama asli daripada Haris Baya ini, Ratu Haris Baya ini Tidak diketahui secara pasti siapa nama aslinya Yang jelas bahwa Haris Baya ini atau Ratu Haris Baya ini merupakan putri daripada Adipati Aros Baya Yaitu salah satu kadipaten yang ada di Madura Yang dahulu kadipaten tersebut itu merupakan bawahan daripada Kesultanan Pajang Ratu Haris Baya ini pemirsa Pada mulanya adalah teman daripada Raja Cirebon atau Sultan Cirebon Panembahan Ratu itu Juga merupakan teman daripada Raja Sumedang yaitu Gesan Ulun Angkawijaya Nah ketika ketiganya itu masih muda Sebagaimana negeri-negeri bawahan di Pulau Jawa Biasanya itu Raja-Raja itu kan mengirimkan putra mahkota atau anak-anak mereka Untuk belajar di pusat kerajaan kan begitu Baik Panembahan Ratu Kemudian Gesan Ulun Angkawijaya Dan Ratu Haris Baya ini ketika masa mudanya ini Mereka itu belajar di pusat pemerintahan Kesultanan Pajang Yang kala itu sedang diperintah oleh Caka Tingkir Nah pemirsa kemudian bahwa Haris Baya atau Ratu Haris Baya ini terlibat cinta lokasi dengan Gesan Ulun Angkawijaya Sementara pada waktu itu Panembahan Ratu Satu Cirebon itu Dikenal sebagai pangeran Yang diat belajar dan dikenal cerdas Nah kemudian hari pemirsa Setelah selesai magang atau selesai belajar begitu Panembahan Ratu yang dari Cirebon itu pulang ke Cirebon Sementara Gesan Ulun Angkawijaya juga pulang ke Sumedang Nantinya Panembahan Ratu ketika cukup umur itu kemudian menjadi Sultan Cirebon Begitupun dengan Gesan Ulun Angkawijaya juga menjadi Raja di Sumedang Larang Namun pemirsa di kemudian hari bahwa Sebagai terima kasih pajang terhadap pembelaan Cirebon terhadap Terhadapnya dalam melawan pemberontakan Mataram Ratu Haris Baya ini di kemudian hari ini dihadiahkan Kepada Sultan Cirebon Panembahan Ratu itu menjadi selirnya Sehingga di kemudian hari menjadi selir daripada Sultan Cirebon itu Ratu Haris Baya itu cintanya kepada Gesan Ulun pemirsa Akan tetapi jodohnya itu dengan Raja Cirebon Nah meskipun perkawinan sudah dijalankan selama berbulan-bulan pemirsa Dimana Ratu Haris Baya juga pada waktu saat itu sedang mengandung Mengandung muda begitu Dan keduanya juga sudah bahagia gitu Sudah bahagia Nah yang menjadi permasalahan pemirsa pak Bahwa pada suatu ketika gitu Rombongan Raja Sumedang itu setelah mengunjungi pajang Yang kala itu sedang carut-marut menghadapi pemberontakan Mataram itu pulang ke Cirebon Maksudnya mampir pulang ke Cirebon Nah di saat mampir pulang ke Cirebon inilah Gesan Ulun ini Kemudian bertemu dengan Haris Baya kekasih masa lalunya Nah pada akhirnya pemirsa apa yang terjadi Haris Baya ini pada akhirnya minta Agar Gesan Ulun itu membawa serta dirinya ke Sumedang Nah dengan diam-diam akhirnya Haris Baya ini kemudian ya dibawa lari Oleh Gesan Ulun ini Nah perbuatan daripada Gesan Ulun Angkawijaya Raja Sumedang ini pada akhirnya pemirsa membuat marah Sultan Cirebon Nah karena marah akhirnya kemudian terjadilah peperangan antara Sumedang dan Cirebon Jadi Ratu Aris Baya itu pemirsa menjadi pemantik Atau menjadi sebab terjadinya peperangan antara Kesultanan Cirebon Melawan Kerajaan Sumedang Narang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!